hai oke teman-temannya ini sini udah cukup istirahatnya tadi katanya dan Hai tadi juga sini bantuin saya mindain Sinta ke sini Hai terus untuk keadaan Sinta masih sama seperti itu yang senyum enggak jelas tangannya juga masih oke tapi udah mengering itu ya Sindi udah keren ditanya masih belum mau jawab tapi disuruh nurut Nah itu anehnya disitu makanya disini saya mau minta bantuan Cindy supaya Cindy mencoba ngecek tubuhnya Sinta kalau tadi saya akan jawabannya seperti itu dan Sindi kan enggak tahu nih hasil cek saya hasil pas saya ngecek Sinta nah ini coba sini ngecek kira-kira sama Bang enggak sama apa enggak nanti jawabannya nah sini sekarang saya saya minta tolong kakak Sinta di cek tubuhnya kira-kira ada hal yang aneh apa enggak teman-teman nah sini lebih mencoba mudah-mudahan sini nanti dapat jawabannya itu malah tv-nya masinnya lebih baik hai 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 Raja Sambu siapa apa Raja Sambu Emang kenapa kak Sinta dipengaruhi sama dia kak Sinta dipengaruhi sama Sambu Sindi kau bisa tahu tadi emang Sindi apa yang apa yang dilihat Sindi itu si Raja Sambu Oh berarti tadi sini ketika ngecek Sinta sekalian berkomunikasi dengan ibu juga terus kata ibu yang membuat Sinta seperti ini tuh Raja Sambu Hai Sinta doang apa kamu juga ya tukangnya teman-teman benar dugaan saya tadi soalnya pas saya ngecek mereka berdua juga kan seperti itu bahwa ada sangkut-kutnya dengan Raja Sambu itu dan ini Sindi ngecek juga sama apalagi tadi Sindi nanyanya ke ibunya ibunya ini udah pasti tepat karena ibunya juga kan kemarin itu sempat dipengaruhi oleh Sambu Do pas Sindi itu pergi-pergi dari rumah sampai kelakuannya kembali ke semula itu kan gara-gara Sambu Do dan ibunya juga sempat keluarga dan teman-temannya Sindi juga disana sempat dipengaruhi dan ternyata sekarang Sindi dan Sinta juga masih diincar oleh Raja Sambu Do teman-teman dan tadi apa namanya mungkin teman-teman juga udah lihat ya bahwa Sindi udah sembuh Alhamdulillah nggak begitu terlalu sulit menyembuhkan Sindi tapi tadi Sindi juga sempat muntah-muntah darah tapi sekarang udah membaik nah sekarang Sindi mumpung tadi katanya berkomunikasi dengan ibu Sindi mungkin Sindi coba lagi apa berkomunikasi lagi dengan ibu Sindi tanyakan kira-kira Sinta ini disembuhkan harus pakai apa ya ya udah saya minta tolong ya hai 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 teman-temannya Sintanya masih senyam-senyam sendiri Hai terus ini kayaknya udah mulai berkomunikasi hai 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 gimana Nggak bisa disembuhin nggak bisa nggak bisa disembuhin kalau apa kalau Raja Sambu belum dikalahin Astagfirullah berarti Sina nggak bisa disembuhin kalau Sambu Do belum disekalahin tapi ada cara lain nggak kira-kira masa nggak ada sih hari ada apa itu Hai ngomong aja Hai apa Hai Hai teman-temannya tadi saya udah di Bisikin sama Cindy Untuk Menyembuhkan Sinta Caranya bagaimana Saya sudah dibisikin dan insyaallah Nanti secepatnya Saya akan mencari Apa yang dibisikin oleh Cindy tadi Mungkin teman-teman Malam hari ini Belum boleh tahu dulu ya Nanti gampang Kalau saya nyari Nanti teman-teman juga pastikan tahu jawabannya Kira-kira apa yang akan saya cari Dan apa yang akan membuat Cinta sembuh selain Harus mengalahkan Sambuto Berarti ini ya teman-teman ya Pertanyaan saya kan tadi Untuk menyembuhkan lukanya Tuh senang-senang Tapi mudah-mudahan sih Sekaligus bisa menyembuhkan Apa sikapnya Tinggal lakunya yang seperti ini Nanti Sinti tidur di sana saja Sangat di sini Takutnya bahaya Nanti tiba-tiba Bersikap aneh Malah membahayakan Sinti Sakit gak itu Ya udah teman-teman Nanti kita tunggu Perkembangannya Sinta jam malam hari ini Insya Allah saya akan jaga-jaga di sini Untuk memantau Perkembangan Sinta Mudah-mudahan sih Enggak ada apa-apa yang terjadi pada Sinta Karena Saya yakin Kalau memang ini Ulahnya Sambuto Pasti setelah Sambuto Mengetahui bahwa Saya sudah tahu Cara untuk mengobati Sinta Pasti Sambuto juga Tidak akan tinggal diam Makanya saya harus Benar-benar Antisipasi Sambuto Mempengaruhi Sinta Yang lebih parah lagi Tapi ya Mohon maaf ya Namanya manusia Kadang-kadang Lupa Takutnya nanti Saya sudah Ngomong begini Saya mau jaga-jaga Tapi Tahu-taunya Saya ketiduran Nanti tiba-tiba Ada sesuatu yang terjadi Itu kan di luar Kepala saya Tapi saya akan Berusaha Untuk melindungi Sindi Dan juga Sinta Yang sekarang seperti ini Sudah Teman-teman Nanti Kita sambung lagi Malam ya Kalau Apa namanya Kedan Sintanya Oke Teman-teman Ini sudah Malam banget Sudah Jam Satu Lewat Hidikit Dan Sintanya Kadang-kadang Baik-baik saja Tidak ada yang terjadi Pada Sinta Selama Tadi Apa Selesai itu Saya buat video Sampai detik ini Alhamdulillah Tidak ada apa-apa yang terjadi Pada Sinta Begitupun juga Dengan Sindi Sindi juga sudah tidur Di luar Saya Belum tidur Ini sudah ngantuk banget Tapi mudah-mudahan Saya bisa Bertahan Tidak tidur Malam hari ini Untuk menjaga Sinta Apalagi ini Kalau gak salah Ini malam Selasa Kliwon Teman-teman Teman-teman Mungkin tahu Sendirilah Kalau malam Kliwon itu Biasanya Apalagi Jumat Kliwon Dan Selasa Kliwon Itu kan Gayanya Mistis banget Jadi Saya akan Tetap berjaga-jaga Mudah-mudahan Nanti Dapat Caranya Untuk menyembuhkan Apa Obatnya Untuk menyembuhkan Untuk Banyak Banyak Orang-orang Mudah-mudahan Di luar Sana Di Pos Depan Rumah Itu Jadi Saya Sedikit Agak Tenang Tapi Biasanya Nanti Jam 2 Setengah 3 Mereka Udah Bubar Itu Biasanya Kalau Saya Sudah Mendengar Suara Apa Apalagi Mulai Ngantuk Saya Udah Mungkin Teman-teman Punya Doakan Saja Mudah-mudahan Sampai Besok Pagi Dan Selamanya Tidak Terjadi Apapalagi Udah Mungkin Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh